Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Video kali ini kita ngomongin politik, teman-teman. Aku tahu banyak masyarakat Indonesia mungkin sama seperti aku yang begitu antipati terhadap politik. Tapi suka tidak suka, politik itu berpengaruh dalam lini hidup kita. Mulai dari undang-undang, sampai semuanya, sampai presiden adalah salah satu bentuk dari produk politik juga. Nah, disclaimer dulu, teman-teman. Sampai sekarang aku masih belum menentukan siapakah pilihan dari ketiga calon presiden, baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataupun juga Ganjar Pranowo. Ada beberapa hal yang aku juga bertanya gini ya, seberapa penting sih debat yang kita lihat di TV Nasional, sudah tiga kali debat, mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk menjadi penentu kayaknya saya bakal milih pasangan ini, pasangan ini, ataupun juga pasangan ini, karena masalah debat. Kayaknya sih agak belum sampai ke level sana. Karena kalau aku lihat dari tiga debat yang sudah kita saksikan sebeberapa waktu ini, kayaknya orang yang sudah ngefans, atau orang yang sudah kagum dengan Pak Anies, atau Pak Prabowo, dan juga Pak Ganjar, setelah debat pun, apapun analisis dari para pakar, dari macam-macam orang, mereka sudah kekeh pilihannya itu milih ke mereka. Tetapi, buat orang-orang mungkin yang sama seperti aku. Kita masih belum menentukan kira-kira siapa ya, dan jumlah ini kayaknya cukup banyak di Indonesia, terutama untuk generasi-generasi yang usianya mungkin masih dua puluhan tahun, atau tiga puluhan tahun, aku melihat itu masih banyak yang belum menentukan pilihannya. Tetapi buat mereka, yang usianya sudah empat puluhan tahun, aku lihat nih ya, mereka ini sudah kekeh, mau debatnya ngomongin A, B, C, dan D, mau yang bilang katanya dia emosional, ada yang bilang dia cuma teoritis, ada yang bilang cuma dia itu memanfaatkan situasi karena culas, dan sebagainya. Apapun statement tersebut, orang-orang yang sudah kategorinya di atas 40 tahun tuh, mereka sudah punya pilihan yang masih-masih. Tetapi yang masih di bawah itu, kayaknya masih agak bimbang nih, berpengaruh atau enggak perdebatan ini. Nah, ada beberapa yang aku bahas dalam perdebatan semalam ya, yang topiknya kan membahasnya itu mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik. Ada beberapa secara garis umum, kalau aku lihat dari ketiga calon ini, kesannya bahwa Anies Baswedan semalam itu lebih, apa ya, lebih teoritis. Tidak menggunakan data-data yang valid, kalau versinya Prabowo Subianto. Begitupun juga sama, sebagian netizen ataupun juga masyarakat menilai, Prabowo Subianto ini terlalu emosional, tidak bisa mengontrol diri. Dan Ganjar Pranowo kesannya, dalam debat semalam itu, kayak sebagai penengah. Dia menengahi antara kedua calon, antara Anies dan juga Prabowo, yang kesannya saling serang satu sama lainnya. Bahkan dalam, setelah selesai debat semalam, itu kan kita lihat media masa itu banyak memberitakan, Wah, Anies Baswedan tidak mau jabat tangan langsung sama Prabowo. Kemudian Prabowo bilang bahwa, saya kan senior, saya sudah lebih tua. Kalau dia nggak menghampiri saya, yaudah, ngapain saya harus menghampiri? Tapi dibantah sama Anies Baswedan. Katanya, waktu itu saya sudah cari Pak Prabowo, di mana untuk jabat tangan, tapi saya tidak menemukan, ya sudah, jadi nggak jabat tangan. Well, ini adalah kata-kata politis ya. Jadi kita harus hati-hati pada saat menerjemahkan apa yang dikatakan, terkadang itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini juga sama. Kenapa? Aku menilai bahwa perdebatan untuk acara di TV ini, yang diselenggarkan oleh KPU itu sebenarnya, tidak terlalu berefek banyak ya, bagi pemilih, di masyarakat Indonesia. Karena kan kita tuh udah jenuh sama kata-kata ya, jenuh sama janji-janji bullshit yang selama ini terjadi. I'm sorry ya, aku harus ngomongnya agak sedikit frontal, karena sebagai background, aku tuh termasuk yang cukup antipati dengan politik, tetapi kita harus sadar kalau semuanya antipati, nanti ya dikuasai sama orang-orang yang duganya mencari kepentingan di situ. Anies Baswedan, ada beberapa poin yang disampaikan. Pertama begini, ini mengenai data. Kan kesannya Anies Baswedan ya, karena seorang akademisi lah, sama lah ya, aku juga seorang dosen. Jadi pada saat kita berbicara, ada datanya. Misalnya begini, saya ralat ya, Pak Prabowo, bukan 340 hektare, tapi 340 ribu hektare. Ini mengenai tanah begitu luas, yang duganya adalah bagian dari Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo bilang bahwa, itu pun datanya masih salah gitu katanya. Jadi ini mereka saling perang satu sama lain, walaupun Pak Anies itu tetap kekeh ya, dengan datar, kesannya bijaksana seperti itu. Tapi justru masyarakat Indonesia itu dengan latar belakang yang begitu beragam, masyarakat Indonesia kesannya itu kayaknya lebih suka yang natural gitu. Maksudnya natural gimana sih? Orang yang natural itu ya, kadang kalau dia diomongin jelek, yang marah, ya dia marah. Kalau dia diomongin baik, dia senyum, dia seneng, dia responnya juga sesuai dengan, pada umumnya itu adalah kategori natural. Tapi kategori yang tidak natural adalah, mau orang ngomongin jelek, mau orang ngomongin baik, responnya itu sama. Nah, sebagian orang menilai bahwa, respon atau bahasa tubuh, semua yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu, kategorinya tidak natural, dan cenderungnya adalah, lebih, teoritis aja. Well, tentunya kan ada pro dan kontra. Ada yang bilang itu justru bagus, seorang negarawan itu harusnya seperti itu. terus ada poin juga mengenai ancaman hacker. Mekanismenya untuk, mengatasi, cyber attacks ya, untuk beberapa waktu terakhir ini, ada strategian dilakukan. Katanya respon baliknya, dalam menghadapi serangan cyber itu, harus mendukung, apa, software, dan juga hardware-nya. Maksudnya, SDM-nya harus dikuatkan, pengetahuannya, begitu pun juga dengan peralatannya. Sebenarnya, semuanya setuju dengan hal tersebut, ketiga calon ini, tetapi, jujur untuk urusan seperti ini, ini adalah bagian yang nggak bisa dikerjakan oleh satu orang aja. Misalnya, kalau kita ngomongin soal IT ya, atau internet gitu. Kalian tahu sendirilah, kemarin, kita ada kasus yang luar biasa, di mana ada pemasangan untuk BTS, di Indonesia, itu berapa triliun yang dikorupsi. Harusnya, kalau itu tidak dikorupsi, Indonesia itu sudah kecepatan, internetnya akan jauh lebih baik, dibandingkan Thailand. Karena memang di Indonesia kan negara kepulauan, teman-teman. Negara kepulauan itu, membuat internet kita semakin sulit, banyak gunung, terpisah dengan lautan, untuk membangun kabel bawah laut itu, membutuhkan dana yang jauh lebih tinggi, dibandingkan membangun infrastruktur yang di daratan. Jadi kan kita terpisah-pisah ya, antara pulau satu dengan pulau lainnya, belum banyak gunung dan sebagainya, itu yang membuat kenapa internet di Indonesia itu mahal, dan walaupun sudah banyak pembangunan, tapi masih banyak di arah Indonesia, yang internetnya itu lelet, karena alasan geografis tersebut. Kalau kita lihat dari kemarin ya, mengenai kasus korupsi tersebut, itu korupsi di Indonesia itu, tidak hanya identik dilakukan oleh satu atau dua orang. Ini kan ada politik ya, bahkan ya kalian tahulah dari parpol mana, yang terlibat dengan kasus BTS tersebut. Apakah itu dari pihaknya Anies, Prabowo, atau Ganjar? Kayaknya kombinasi, setiap partai di Indonesia, I don't know, yang sudah punya posisi ya, di DPR, ataupun juga di lembaga legislatif, itu rata-rata tidak ada, hampir tidak aku temukan partai kadernya yang benar-benar bersih. Ada nggak sih partai yang tidak ada tersangkut kasus korupsi gitu? Agak sulit sekali. Bahkan, ya ini nggak bisa dipungkiri bahwa, yang dikatakan Anies, bahwa Prabowo pun juga sama ya, sudah menjabat sebagai menteri gitu, di kabinet ini, dikritik katanya, kenapa kok banyak anggota, ya mulai dari TNI, ataupun juga Polri, yang tidak merata, untuk masalah kayak, kesejahteraannya, ataupun juga pemilih alat alusistanya juga tidak ada, tidak begitu kuat pertahanan kita. Ya kemudian, Prabowo pun mengatakan bahwa, untuk menentukan hal semua itu, bukan satu keputusan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto, kadang-kadang saat ini dia juga berada di dalam pemerintahan, karena ada faktor COVID. Waktu COVID di tahun 2020 lalu, itu kan semua dana itu di-shifting ya, dari Kementerian Keuangan, untuk lebih memprioritaskan, membantu masyarakat. Artinya dana-dana, untuk alutsista itu semua banyak di-cut. Nah ini juga, dijadikan serangan oleh pihaknya Ganjer, dan juga Anies, yang dikatakan bahwa, ya kalau saya dikatakan menurut Anies, bahwa saya itu orang yang teoritis, ya bagaimana dengan Anda lah dalam tanda kutip, Anda kan sudah ada di dalam pemerintahan, apa yang telah Anda lakukan, kenapa Anda tidak melakukan hal seperti itu. Kesannya ya bisa saling menyalahkan, tapi sekali lagi ya, kalau aku lihat dari perdebatan semalam ini, bukan tentang apa yang dibicarakan, tetapi lebih tentang bahasa tubuh, dan juga mengenai kayak ketulusan sih, dan ketulusan dan kenaturalan. Dan kalau aku lihat, sebagian masyarakat yang sudah mendukung Anies, Prabowo, ataupun juga Ganjar, mereka tidak akan tergoyahkan lagi, apapun statement mereka, dalam perdebatan tersebut. Tapi jujur, kalau secara pribadi, mungkin kalian juga masih belum menentukan pilihannya siapa, ini penilaanku secara pribadi ya, silahkan, kalau kalian tidak setuju pun tidak masalah. Menurut aku yang paling natural, semalam itu adalah Prabowo Subianto, teman-teman. Natural itu ya, seperti yang bilang tadi, kalau dia diserang, karena kan dia incumbent lah, jatuhi dalam tanda kutip ya, karena Pak Prabowo dalam pemerintahan. Kalau Prabowo itu diserang, dikatakan ada data-data yang salah, atau fitnah, dia langsung terlihat emosional. Menurut aku natural, kadang dia juga, ada gerakan-gerakan, kayak kedipin mata, lucu, itu juga natural. Jadi kalau emang orang lagi nyerang kita, ya kita defensif, kita agak sedikit emosional, nggak masalah, bagi aku pribadi itu natural. Kalau kita didukung, kita juga senang, itu juga meluapkan reaksi, itu natural. Berbeda dengan Anis dan juga Ganjar, apapun reaksi dan respon dari lawan bicaranya, mereka ini stabil. Mereka tetap menjaga kayak ekspresinya. Dan masyarakat Indonesia itu sekarang, sudah tidak lagi membahas mengenai kontennya, apa yang diperdebatkan. Karena yang namanya korupsi, yang namanya kebijakan A, B, C, dan D, pada saat nanti mereka terjun, terpilih gitu, itu kan bukan lagi kehendak dari satu orang. Tapi ada bahkan ya dugaannya, ada kayak ketua partai aja, ikut campur untuk menentukan kebijakan A, B, C, dan D. Jadi, bahasa tubuh menurut aku itu adalah bagian yang paling penting untuk menentukan kita-kita nih, yang masih belum menentukan siapa yang akan dipilih nanti. Jujur, kalau aku baca dari masyarakat ini, banyak masyarakat, terutama nggak tahu ya penonton Youtubeku dan juga channelku, bahwa banyak sebenarnya itu yang suka sama Prabowo Subianto, tapi tidak suka dengan wakil presidennya, ataupun juga ada yang suka dengan Mahfud MD, tapi tidak cocok dengan presidennya. Itu yang aku lihat kecendungnya. Ada juga yang suka dengan Anis mungkin, tetapi tidak suka dengan wakilnya, itu juga kemungkinan besar ada. Tetapi apapun yang terjadi, yang mau aku sampaikan adalah teman-teman, siapapun pilihan kalian, percayalah, siapapun presiden yang terpilih nanti, itu tidak akan berefek langsung kepada kehidupan kita secara langsung ya. Artinya, ya kalau kalian nggak kerja, ya kalian nggak dapat duit. Kalau kalian males juga nggak bakal berkembang usaha kalian. Jadi, ini adalah sebuah pesta politik, sebuah pesta demokrasi. Mereka-mereka yang ngebela mati-matian, itu juga pasti ada sesuatulah dibalik itu. Semua mungkin mereka bekerja di sana, mereka akan mendapatkan sesuatu hal, itu bukan hal yang tidak mustahil dengan pelajaran yang sudah kita lihat lama ini ya. Aku rasa itu yang bisa aku bahas ya, mengenai ketiga calon presiden ini. Dan sampai sekarang, aku masih belum menemukan siapa yang akan aku pilih. Tetapi kalau boleh aku nilai dari debat semalam, yang paling natural itu adalah Prabowo Subianto. Bukan berarti aku memilih Prabowo ya, belum tentu. Kita lihat nanti, karena masih ada dua debat lagi kan ya. Siapa tahu, karena menurut aku dengan teman-teman yang berada di usia mungkin 20-an, 30-an, debat itu penting ya. Tapi kalau sudah di atas 40-an, kayaknya debat itu nggak ngefek buat mereka, karena mereka sudah punya keyakinannya masing-masing. Kalau menurut kalian, siapa yang paling natural, dan siapa yang paling tulus dalam debat selama 1, 2, dan 3 ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini, serta juga berikan alasannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.